Karang Taruna Kelurahan Cakung Barat Adapun usaha ekonomi produktif Karang Taruna Kelurahan Cakung Barat sendiri dibangun dengan memanfaatkan lahan sukarela seluas 700 meter persegi yang dikandung dengan berbagai usaha ekonomi produktif diantaranya perikanan, pertanian, distro Karang Taruna, rumah pintar digital, bank sampah, dan sewa tenda. Beni Marta mengatakan pihaknya mengapresiasi telah terbentuknya usaha ekonomi produktif yang diinisiasi oleh pemuda Karang Taruna di Kelurahan Cakung Barat ini. Oleh sebab itu, usaha ekonomi produktif ini harus dikelola dengan baik. Menurutnya, Karang Taruna adalah wadah organisasi sosial dalam pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk masyarakat. Pemprov DKI sendiri saat ini sedang mengencarkan bagaimana mencetak wira usaha baru di DKI Jakarta dengan program OKOC. Dengan itu, hasil usaha ekonomi produktif Karang Taruna Cakung Barat ini dapat terintegrasi dengan baik. Sebenarnya gini, ini kan bantuan, ada bantuan imbah dari APBD atau pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya di wilayahnya sudah bermulai. Sudah banyak beberapa karang-karang kecamatan, kayak kemarin juga di Wataraman, Kelamajati, Cipayung juga sudah launching. Dan ini juga di kecamatan Cakung, termasuk Cakung Barat ini juga sudah mulai juga launching. Harusnya ada kurang lebih enam kelurahan yang harus segera merealisasikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah komis DKI Jakarta ini. Itu memang rumah digital ini bantuan dari mana? Karena memang itu yang bantuan dari kita kan yang dikelola oleh Karang Taruna itu yang tenda kalau salah ya, yang 2017. Dan ini sebelumnya distro pakaian juga sudah sebelumnya. Kalau yang rumah pintar digital ini memang tadi sampaikan oleh Karang Taruna, ini baru yang pertama kali dilakukan di Cakung Barat, belum ada di karang-karang lain ataupun belum ada juga kita dengar. Dan inilah memang yang kita support, kita dukung kepada adik-adik kita ini supaya bisa lebih maju. Rumah pintar digital ini yang mungkin lebih berorientasi kepada elektronik, seperti kemampuan komputer, menggunakan internet dan sebagainya. Itu kita sonding bersama-sama adanya. Jadi walaupun ada bantuan ini, tetap OKOC berkembang para penting untuk mendukung, membantu kewirausahaannya. Jadi baik kepelatihannya dan sebagainya. Di samping itu juga OKOC kan lagi berbenah juga ya, lagi persiapan juga nih. Kebetulan kita juga punya. Nanti juga di sosial itu tidak hanya Karang Taruna, ada lagi webnya pekerja sosial masyarakat dan sebagainya. Nah itulah makanya momen yang pas ini, Karang Taruna diharapkan bisa nanti bersinergi dengan OKOC. Baik, alhamdulillah nih ya, terrealisasi nih ya, untuk web Karang Taruna Cakung Barat nih. Karena memang ini mereka rintis dengan susah payah ya, jadi payah mereka selama kurang lebih, tadi sudah saya sampaikan, satu tahun ya, itu mereka sudah sangat luar biasa kalau saya bilang ya. Tapi memang ini semangat adik-adik, tetapi juga harus kita semua ya, pemerintahan itu wajib untuk mendukung. Dan juga pihak swasta di sini juga ikut mendukung. Alhamdulillah baik dari, saya terima kasih nih dari United Factor ya, dan juga dari Bina Pertiwi. Alhamdulillah sudah membantu, ya sangat-sangat membantu untuk peningkatan ya, kemajuan dari Karang Taruna Cakung Barat. Nah tadi sudah ditanyakan kan tadi mengenai rumah pintar digital. Alhamdulillah rumah pintar digital ini dibantu oleh PT United Tractor nih ya. Terima kasih banyak nih, sudah dibantu kita. Ini ke depan, insya Allah ini kalau berkembang, ya tadi Bapak-Ibu sudah sampaikan, yang tadi saya juga, ini kan mudah-mudahan menjadi pilot project untuk di wilayah Jakarta Timur. Kalau bisa di provinsi, karena memang belum ada ya Pak ya, baru Karang Taruna Cakung Barat ini. Jadi setiap bulan, kami selalu melakukan pembinaan nih, ya. Baik pembinaan melalui ketuanya, ketua Karang Tarunanya, ataupun melalui langsung saya terjun ke lapangannya. Selalu saya pasti secara, secara apa namanya, sidak lah istilahnya ya, pasti saya kadang-kadang kesini. Kemudian saya ajak mereka juga untuk rapat-rapat di kantor kelurahan, ya. Saya minta untuk mereka mengajak anak-anak ya, yang suka-suka nomrom nih di wilayah Jakarta Timur. Masih ada, nah itu untuk ayo diajak ikut, untuk mereka paling tidak memberikan hal yang positif lah untuk kelurahan Jakarta Timur. Yang lebih sih ini kurang lebih 300 muka dana, dan untuk visi dan misinya itu, visinya itu kita berusaha untuk berkembang untuk wilayah Jakarta Timur. Dan misi kita itu untuk, ayo kita mengajak pemuda-pemudi yang ada di wilayah Jakarta Timur untuk berkarya. Jangan ada yang namanya kita melakukan hal yang negatif, yang meresahkan dan merubahkan masyarakat. Untuk web di sini kita ada rumah pintar, rumah pintar digital khususnya ya, habis itu kita punya keternakan ayam, habis itu kita ada bang sampah, ada perkebunan mulai dari cabai, terong, dan ada perikanannya itu terdiri dari belut dan lele. Dan kebetulan kemarin kita juga sempat panen lele, dan juga ini untuk cabainya pernah kita panen. Hasil dari pertanian dan perkebunan itu kita palingan kita mencari seperti pedagang atau penjual pecel lele gitu. Jadi kita distribusikan ke mereka semua. Untuk kedepannya sih palingan kita juga akan berusaha terus untuk membangun lebih baik lagi untuk web Keluran Cakung Barat ini. Dari Keluran Cakung Barat, Tim Timur Jakarta GoID melaporkan.